Assalamualaikum sobat youtube jumpa lagi dengan bunda kreatif Alhamdulillah bikin yang seker seker buat persiapan takjil nanti Eh siang lagi viral ini ada jelipal dengan isian buah Ini ceruk, anggur, buah naga dan kiwi Ini sudah saya jadikan satu Lalu siram dengan susu evaporasi dan masukkan es batu Siap disajikan Monggo mari kita coba dulu Di mangkok Ambil beberapa jeli Ini ada jeli yang ada di permukaan Saya gunakan juga Jangan lupa selasi Biar enak Bismillahirrahmanirrahim Seger banget Monggo yang mau coba Ini buahnya bisa disesuaikan selera Seperti buah naga lagi panen raya Tidak harus sama Boleh stroberi Atau buningnya boleh diganti nanas Ini saya pakai jeruk Sankis Kebetulan Punya Monggo langsung saja Kita potong Ada buah kiwi Ada jeruk Ini jeruknya saya kupas dulu Boleh diganti nanas Biar lebih ekonomis Belajar di dua Lalu ambil dagingnya Dan potong Dadu kecil Yang penting pas Tidak terlalu kecil Jika nanti masuk Di cetakan Jelinya Ini buah kiwi Ini juga saya potong Potong Dadu Jangan terlalu tipis Nanti tidak tampak Kalau sudah Masukkan di cetakan Tiap cetakan Satu irisan Ini Jelinya Kita Rajik dulu Ini saya pakai Jelit plain Lebih ekonomis Tambahkan air Aduk-aduk Biar tidak Menggumpal Nanti Resep lengkap Ada di kolom Deskripsi Setelah Sekiranya Larut Langsung Letakkan Di kompor Jangan lupa Di aduk-aduk Dengan api Sedang Cenderung Kecil Kalau sudah Meletuk-letup Tanjana sudah Siap Dituang Tapi Aduk-aduk dulu Sampai Uap Panasnya Berkurang Atau Sampai hilang Tuang 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 segera Dicetakan Jeli yang Sudah ada Ewisan Buahnya Bila suka Boleh ditambahkan Citrit Ajit Sejumput Saja Karena Sudah Buah Asli Tidak Tidak Pakai pun Sudah Enak Tutup Rapat Kalau Pengen Membentuk Bulat Sempurna Harus Sampai Tumpah Seperti Ini Nah Ini Setelah Dingin Buka Tutupnya Lalu Tempatkan Dulu Di Mangkok Karena Cetakannya Hanya Satu Jadi Harus Telaten Nunggu Dingin Dulu Baru Dilanjut Ini Yang Kiwi Seperti Yang Pertama Tadi Letakkan Di Dasar Cetakan Lalu Tuang 2 Sendok Te Jelly Dan 3 Sendok Te Gula Tuang Air 400 Mil Aduk Seperti Yang Semula Tadi Sama Semua Pakai Jelly Blink Rasa Buah Asli Karena Ada Potongan Buahnya Kalau Yang Ijo Ini Dari Kiwi Rasa Kiwi Siap Dituang Lalu Tutup Seperti Tadi Seperti Ini Sampai Tumpah Jadi Nanti Bulatnya Sempurna Loh Tumpah Tumpah Begini Memang Kalau Tumpah Tidak Bulat Sempurna Diamkan Kalau Ini Yang Rasa Bukan Rasa Ini Buah Naga Maaf Videonya Saya Loncati Karena Tidak Ingin Terlalu Panjang Videonya Prosesnya Sama Seperti Tadi Buah Naganya Dipotong Kotak Kotak Lalu Disiram Dengan Jelly Plain Setelah Semua Jelly Ready Siap Kita Plating Ini Yang Jelly Jeruk Kiwi Warnanya Cerah Semua Ini Sisa Sisa Di Permukaan Saya Gunakan Semua Masukkan Semua Jelly Hijau Kuning Dan Ungu Saya Tuang Setengahnya Dulu Lalu Masukkan Simple Sirup 2 Sendok Sayur Tambahkan Selasi Biji Selasi Ini Yang Bikin Enak Susu Evaporasi Saya Tambahkan Setengah Kaleng Saja Karena Sudah Ada Simple Sirupnya Aduk Rata Biar Tambah Seger Masukkan Batu Es Siap Disajikan Cantik 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 Kalau Untuk Ide Jualan Bisa Dimasukkan Di Standing Patch Ini Ukuran 9 Bisa Dijual Dengan Harga Sesuai Modalnya Di Daerah Masing-masing Kalau Kalau Di Standing Pots Rasanya Tidak terlalu Banyak Daripada Dikap Ini kita Ecip dulu Dijual Di Mangkok Ini Biji Selasinya Tidak Tampak Saya Tambah Lagi Satu Sendok Makan Nah Biar Mantap Aduk Dulu Siap Dicoba Ini Yang Rasa Kiwi Saya Coba Masya Allah Enak Banget Sekur Monggo Selamat Mencoba Terima Kasih Yang Sudah Hadir Semoga Bermanfaat Dan Juga Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Saya Mau Dukung Dengan Like Share Comment Jangan Lupa Juga Tekan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Insya Allah Wassalamualaikum Tidak Tidak Tidak